Al-Fatihah 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 kata apa pun kata lah asal jangan masuk dalam kategori 3R itu sahaja, hati pulih-piti tanya habang lah itu sahaja, hati lain tak gaduh menteri, menteri, baik cuma nak tambah silap PJ cuma nak tambah sambung pendang semalam ada satu pertandingan lawan bola di Sungai Bakap dihadiri juga oleh menteri besar Kedah, tak ada masalah pun semua berjalan dengan baik terima kasih berapa keputusan dia? siapa menang? perpaduan menang 3 perikatan nasional 2 6 bulan ni pun kalah pelayan raya pun kalah baik, saya saya ada saya nak hormati betul-betul 1 minit 30 saat ni yang diperluan ada juga ada juga rakan yang berhormat kita seputih minta saya timbulkan seputih saya dah bagi lah tadi tak ada UNSCR yang berhormat saya dah jelaskan tadi beberapa kenyataan yang saya minta yang berhormat bagi penjelasan sebab ini penting bukan ada apa? speaker 30 minit ini pejabat UNSCR kebenaran polis mereka keluar ikut sesuka hati mereka padahal hak warga negara hak dan lain-lain ialah hak kementerian dalam negeri saya bagi menteri 5 minit saya bagi tambah 5 minit lagi dia jawapan terhadap soalan arah ni saya pernah bagi masa gulung sesi yang lepas dia terakam dalam handset jadi saya kekalkan jawapan yang sama soalan yang sama sebenarnya yang terakhir sekali saya ingin menunjuk ada laporan mananya mengatakan yang membuat menteri telah membuat perbincangan dengan peserudera UNSCR di parlimen pada bulan April lalu berkaitan dengan data sharing dengan izin perkongsian data untuk saya yakin KDN sedang bergerak untuk kita mengambil alih pendaftaran pelarian ini dia sekat mana perbincangan itu dan proses untuk kita mengatakan kita juga ada kemampuan di segi pegawai latihan-latihan yang kita telah buat ketika mana UNSCR kita tidak boleh menafikan dia telah pun menguruskan hal ini lebih daripada berapa puluh tahun jadi perlu diberi perhatian oleh Kementerian Seri Terima kasih Sik di peringkat saya sudah 3 pusingan rundingan dengan UNSCR yang pertama bulan 9 tahun lepas di New York diikuti 2 kali di Kuala Lumpur jadi semua parameter perbincangan asas ataupun indikator yang bentuk kerjasama perkongsian data bagaimana yang kita perlukan telah pun kita sampaikan begitu juga baklum balas daripada mereka misalnya mereka kata kalau kita mau data itu pegawai-pegawai kita harus melalui beberapa proses latihan dia punya tasawur tentang human rights mestilah seperti mana perspektif United Nations dia adalah tapi kita lihat perlu ada modifikasi sebelah kita tasawur tentang human rights dia acuan dia harus perlu juga kita tengok dari perspektif kita jadi kita sedang harmonikan perkara itu tapi hasil akhir apa dia ke arah perkongsian data sementara itu belum lagi berhasil rundingan diteruikan maka KDN kita sendiri telah pun diberikan mandat oleh Majlis Keselamatan Negara untuk memulakan proses pendaftaran pelarian ini kita telah pun mendapat punca kuasa dah jelas jadi kita sudah pun membangunkan sistemnya kita akan selesaikan proses perolehan sebelum sistem itu digunapakai jadi pada masa yang sama Majlis Keselamatan Negara juga sudah pun secara dasarnya membuat ketetapan apa dia negara kita ini dalam menguruskan pelarian ada tiga perkara yang kita ke arah itu apa dia yang pertama mereka dah ada di sini 70 ribu kah 100 ribu kah mereka dah ada di sini dalam profil awal yang kita analisa KDN analisa pelarian ini datang pada 48 negara tentulah yang paling ramai adalah rohiyas kerana push factor di negara mereka dan mereka pilih kita sebagai destiny tapi total negara yang kita analisa daripada data awal setakat ini datang pada 48 negara ada negara yang 3 orang ada negara 1 orang ada negara sampai 100 ribu jadi kita sekarang ke arah apa membuat pendaftaran kerana dari segi polisi Majlis Keselamatan Negara bawah Jabatan Perdana Menteri mereka dah buat satu keputusan kalau mereka dah ada di sini mereka manusia biasa terutama mereka yang datang kerana pergolakan di negara mereka masjid dibakar kampung dibakar anak-anak dibunuh orang tua dibunuh mereka pilih tempat kita jadi mereka ini semakin mereka berada di sini kita perlu juga ada aspek kebajikan dan kemanusiaan di samping isu keselamatan juga harus kita pertimbangkan jadi kita sedang mencari perimbangan antara dua perkara ini kita ke arah kalau mereka dah di sini alangkah baiknya kalau kita boleh facilitate mereka untuk mendapat pekerjaan di ladang di kebun daripada mereka bina warung di tepi jalan jual tembikai jual jagung macam belah pokok senar sana jadi lebih baik kita uruskan mereka ada ladang di sana ladang PKNK misalnya yang sedang perlukan pekerja untuk petik buah sawit kita bawa mereka ke situ daripada biarkan mereka buka warung tepi jalan contoh tapi pada masa yang sama mereka juga manusia biasa ada masa sihat ada masa sakit jadi akses kepada kesihatan harus kerajaan bantu jadi Alim Mohamad saya tahu Alim Mohamad sangat passionate soal ini banyak menghadiri perbincangan libat urus bengkel dalam dan luar negara bantu kami memberikan idea-idea yang praktikal sebab kita punya kesungguhan politik untuk menguruskan soal ini tolak soal sentimen emosi mainkan sentimen bahawa pelarian ini mengambil tempat kera di hutan disusukan anak di rumah mati kelaparan dan sebagainya yang itu syok kita bersyarah tapi isu dia mereka ada di sini mereka manusia dan sebagai manusia mereka ada hak seperti mana kita sedang bincang tentang Suruhanjaya hak asasi manusia dan Sini Pertua saya akhiri di situ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terbaik sahabat-sahabat semua itu dia jawapan padu bagaimana koyaknya ahli parlimen daripada pendang yang selalu saja membuat kacau provokasi memperbodohkan diri menunjukkan kedangkalan diri biadab dan banyak lagi lah semua diambil tidak ada bagi satu pun bagilah mungkin kebodohan sikit itu kepada MP Araw MP Macang yang selalu menunggang isu isu seperti Blackrock isu diesel isu konon rakyat susah yang susah itu sebenarnya mereka mereka tidak dapat sakau lagi sahabat-sahabat semua jadi apapun terbaik daripada Datu Seri Saifuddin Nasution untuk handle sehinggakan ahli parlimen pendang ini terdiam terduduk seperti membuat gunung sahabat-sahabat semua jadi sekiranya anda mau berikan sebarang pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan kita papan kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya topuk dada tanya selera sekian selera pada orang in the world channel saya kita berjumpa lagi bye-bye